Garut Express Mania Kali ini saya akan menyuguhkan satu informasi yang sangat unik dan juga menarik Di Kabupaten Garut ada sebuah bangunan milik desa Giri Awas Kecamatan Cikajang Yang arsitekturnya mirip sekali dengan gedung sate yang ada di Bandung Katanya bangunan tersebut dibangun menggunakan dana desa Kalau begitu kita lihat saja ya bagaimana bangunan tersebut Garut Express Mania Sebuah bangunan milik desa Giri Awas Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut ini Mirip sekali dengan gedung sate yang ada di Bandung Bangunan ini ternyata biasa digunakan oleh semua masyarakat di desa Giri Awas Dari mulai acara nikahan hingga acara-acara musyawarah warganya Ya emang ini didesain oleh kepala desa ya disamakan gedungnya dengan gedung sate Supaya bisa menarik yang pertama kan untuk kedepannya disini mau bikin desa wisata Tentu saja gedung ini pun biasa digunakan oleh aparat pemerintahan desa Seperti rapat dan pertemuan lainnya Sebetulnya gedung ini adalah gedung balai kemasyarakatan desa Giri Awas yang kita bangun Diperuntukkan untuk sebagai gedung serba guna yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan Baik itu rapat, kemudian persepsi, olahraga, peta seni, dan lain sebagainya Ada pun dari segi desain atau besi bangunan Memang kita bikin sedikit mirip gedung sate yang ada di Bandung Dengan tujuan agar lebih meningkatkan kecintaan warga masyarakat Jawa Barat Terhadap salah satu ikon Jawa Barat adalah gedung sate yang ada di Bandung Ini berapa dibangun nih Pak? Ini 2019 karena kita menggunakan anggaran dana desa Kurang lebih 1,1 miliar yang kita alokasikan untuk pembangunan balai kemasyarakatan desa Giri Awas Ini bisa dibilang dari mulai perencanaan, gambar, termasuk para pekerja yang digunakan Ini ngurni warga masyarakat yang ada di desa Giri Awas Gedung ini dibangun dengan menggunakan dana desa Karena arsitekturnya mirip dengan gedung sate Tak sedikit warga yang datang untuk mengambil foto dengan latar bangunan tersebut Alhamdulillah warangkali ini salah satu hal yang sangat positif Inovasi yang dilakukan oleh kepala desa Dimana dia dengan menggunakan anggaran yang diberikan oleh pemerintah Terhadap pemerintah desa Dia berisa dan mampu membangun gedung yang seperti ini Dan ini merupakan satu kebanggaan barangkali Bagi khususnya kami di DPMD Mungkin-mungkin bagi masyarakat yang di Kabupaten Garut Bahwa di Kabupaten Garut ada bangunan atau gedung Yang menyerupai gedung-gedung sate Sehingga hal ini menjadi daya tarik bagi masyarakat Seperti itu Nah keren bukan bangunan tadi Mudah-mudahan itu bisa menjadi contoh bagi seluruh desa yang ada di Kabupaten Garut Nah tentu saja bisa menjadi contoh dalam menggunakan dana desa Bagi seluruh desa-desa yang ada di Indonesia Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Garut Tekpes Sub indo by broth3rmax